Hai Hai ketemu lagi dengan channel Ripani Ripani khusus tutorial ya sambungan dari Bunda Herawati Ripani ya ini yang Ripani Ripani Jumat Barokah Bunda isi dengan tutorial ya kalau di Bunda Herawati Ripani ya YouTube-nya untuk banyaknya pola-pola tapi ada sebagian jahit tapi kebanyakannya nanti di sini ya ini campuran dengan video shot masak memasak ya investasi Jumat Barokah investasi untuk akhirat Bunda sambil disini sambil investasi Jumat Barokah berbahagia Alhamdulillah mau hari raya kita sudah ngumpul Bunda tuh lihat di belakang kursi sekarang jadi pindah ya kursinya Bunda nih udah di set ya ini tempat nyimpan mobil motor ya karena mobilnya anak-anak sudah pada pindah jadi ini sekarang lagi musim kartigan kartigan tuh kayak ini kebaya kartini kalau kita sudah menguasai kebaya kartini gampang jadi kerah setali ya kartigan cuman ininya tiga senti ya gini lebar ininya sedikitnya kayak kebaya di gini kalau kebaya jadi kalau jahit ini biar enggak ini disini diguntingnya kalau Bunda ini memperlihatkan ganti obras karena Bunda portable ya jadi pas dilipat dua dijahit obrasnya tuh jadi rapi ya tuh sambungan di belokan ini enggak 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 berkerut ya tuh tidak berkerut ini ada benang tidak berkerut karena di belokan ini digunting dulu nanti udah digunting dilipat dilipat dua dilipat dua lipat dua ini ketutup sama lipatan jadi lipatan itu tuh manjang dari sini ke sini biasa aja kayak kebaya ya tuh di jahit aja di jahit ya tuh jahit ya kelihatannya ini nanti tinggal bawahnya di jahit dirempel kecil tinggal di jahit kecil ya nih ini tinggal Bunda udah ini kalau pasang lengan wanita itu Bunda berkali-kali karena masih yang baru pada nggak tahu ya tuh nggak sejajar ini ini badan ini lengan maju satu koma lima satu koma lima nah ini nih nih garis badan ini garis badan ini garis lengan maju satu koma lima ke sini ke depan nih ini ini kan depan ya tuh majunya ke depan ya ini garis badan ini garis badan ini garis badan lihat tuh hmm garis badan ya ini garis badan garis badan ini lengan tuh lengan maju ini garis eh mana tadi ini ya ini yang maju ke depan ya tuh ini badan ini lengan yang ini lengan maju ke depan satu koma lima ya lihat kalau jahit lengan itu lihat tuh ada-ada gelombang-gelombang lengannya karena di di perbesar lebih besar dari lengkungan ke depan badannya ya tuh ya Nah udah gelombang-gelombang dipuncak sebelum pedang kalau nggak bisa diulur eh di jahit sarang ya ininya nah Buna kalau untuk biar nggak yang nggak punya obras atau yang kalau di setik balik pinggirnya Buna ininya suka di ini ini dilipat dilipat ketemu kalau kebaya Buna suka disom ya tapi kalau baju gini Buna suka di o di jahit siksak obrasan tuh jadi rapih ya tuh ini karena ada bergelombang ada di kerutin aja tuh ya ikuti makanya kalau yang pemula ya kalau yang udah pintar mah nggak usah lihat ini khusus pemula kalau pemula kan kadang-kadang nggak tahu teknik aduh aku nggak pusah mesin obras ini pun sama mesin biasa bisa jahit aja udah di gini sama mesin biasa ujungnya tuh kan rapih atau di som kalau Buna kalau kebaya suka disomnya nggak kelihatan tuh disom biar ini ini tuh atau di jahit ini nggak apa-apa di jahit mesin juga tuh kan kalau kebaya kan jahitnya suka mahal ya Buna suka ada di som ini lengkungan ini ya tuh jadi lipat-lipat ketemu dilipat tuh kan jadi rapih ya ya begitu ya Nah jadi kalau menjahit lengan itu kita diulur ayo lihat ya yang ada yang Buna ada yang nih Buna yang belum dijahit ini baru jahit pinggirnya nanti Buna contohin ya cara biar lengannya jadi nggak sama dengan cara kemeja ya cara pasang lengan itu eh pasang badan dulu bah ini kalau jahitnya suka pegatan ya kadang-kadang benangnya jelek suka pegatan tembuna suka benangnya as yang pertama ada dulu ya eh dasar kalau dilihatin suka salah jahit kira itu udah udah sejajar biasa kalau dilihatin suka ini kira itu udah sejajar ini licin kainnya ya licin ini kenapa ada yang disini belakang sama depan nggak sama ya gunting aja kalau nggak sama mah ya kita tuh harus bisa mikir kalau jahit tuh karena kalau udah finishing suka beda jahitnya ya udah juga ini emang ini mesin ini tuh suka kadang-kadang kadang-kadang putus ya putus-putus ada aja emang suka ngadat mesin tuh bunda juga ini yang itu rusak yang butterfly ini nggak nariknya nganyam ini anak yang brother tuh ya sudah bahu sudah bahu sudah bahu dijahit ini kan ada ini kelebihan nih belakangnya tidak digunting mungkin kalau ada kelebihan nih ya hmm karena mungkin kan beda waktu ini gunakan ini motongnya langsung dikain pasti ada lebih tinggal digunting aja semain tuh bahu ini yang sebelah kiri ya yang sebelah kiri ini yang sebelah kiri ini lengan yang sebelah kiri ya ini contohin aja bunda ya karena kemarin udah pada dijahit ini kalau kemarin contohnya dijahit sarang kalau yang nggak bisa ulur kalau ini nyoba yang ini ya yang diulur jadi ini si lengan tuh harus lebih besar harus lebih besar ini lengan daripada lengan badan ya ini bunda contohin karena ini belum diobras tuh maju 1,5 ya ini hijau hujur aja dulu tapi jangan ditarik yang dalamnya ya harus harus yang dalam lengannya harus diulur yang dipaspasinya yang ini yang atasnya yang dalamnya rada nggak ditarik kalau ini ya tuh 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 kan pas ya meskipun lebih ini jadi nantinya kan tuh kalau diulur jadi pas karena di dalamnya nanti dijahitnya diulur ya jadi dijahitnya diulur meskipun dalam tuh meskipun dalam rada lebih karena nantinya diulur tuh rada gelombang dalam lengannya ya yang lengannya tuh lebih gede tuh yang dalam tuh jadi jadi pas kan pas 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 ya tuh ya cara jahit dengan tutup ya jadi maju 1,5 ke arah depan nih lah ngantinya nggak sejajar ini cek and recek ini bener nggak yang depannya mana ini tuh ini kan yang depannya di cek and recek sebelum dijahit ini pendek tangan pendek karena nggak cukup nanti dalamnya tangan panjang ini akar tigan ya tuh lihat ini lihat tuh maju maju ya 1,5 nih garis lengan nih ini ya garis badan tuh maju 1,5 ya tuh kan gelombang lengannya bagus ya belum dijahit juga jadi nggak si ini nggak ketarik ya nanti bunat cobainnya dijahit ya biar lihat hasilnya ya hasil sebelah aja tuh harus mau nunggu ya jangan bunda kelamaan atau kumaha rek ngajar tapi kelamaan banyak kasep biasanya nge rewelte itu lelaki nge stong sok ningali nung bunda atau budak lelaki air rewel mah hayang buru-buru gak dasar lelaki emangnya ya nge awewe mau protes ya nge lelaki sok protes tuh bunda habis ini cunah kudu nge moodal atau matai hayi hayarang-hayang buka elmu teh kudu nge marodal atau kauca kauca ulah nyalahkan ke anu ngajar oh kelamaan ainges kudu kumaha kan aingaran diajar teh kudu sesuai kuri liking tempat sdh nonton sok hayang mengaliknya gimana anu anu ningali gimana sabarnya anu daik sabar ayang pinter pek nari ngali ya aww mau anu rarewe ngesel laki matong sok ni ngayla bun lagi dan niat nagejang aww imah agar tejang aww amete rewel air laki marewe guna kelamaan habis naoncet eh iya habis murasi cenah aduh atau ongkoha yang diajar tapi rewel ini diajar maksok ni ngalikin jantai kan kudu ditinggalikan kudu ditinggalikan tuh jadi ini cara ini caranya ngaputnya teh iya ini di atas badan ya tuh bawah teh bawahnya diulur-ulur nah kita sok rada ngadat mesin telepon di video teh sing atusin bager kamu telepon di video teh eh sukar tepuk-pukuh ngadat bismillahirrahmanirrahim masuk di aja rohate atau tunda kadang-kadang bacanya udah kebiasaan yang lantaku ditarikkan jantai mesin telepon di video teh ngadat mesinnya nggak tahu nih Hai adang-kadang apa-apa yang penting lah contohnya tuh jadi ini yang bawah tuh si lengannya tuh lebih gede dari lengan badan ya karena Bona ini nggak pakai obra jadi dilipat dulu ini dilipat 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 jadi jangan pas-pasan biar si lengan badannya nggak ketarik jadi yang dibawah itu kita diulur Bona nggak pakai ini ya tuh jadi kan pas diulur 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 gampang tuh pakai pakai ini aja pakai pakai apa tuh Duh ya ini rada mengkerut ini rada kayaknya kan lesang ya tadi pakai kartu aku suka beda harus di bener-benerin Bona Jogak ini soalnya ini yang punya anak tuh bener-benerin Bona Jogak ini karena ini lesang kainnya jadi rada biasa benangnya benangnya ini punah kebetulan beli bukan yang langana jadi enak tuh Aduh keringat Oh ini enggak dibuka nanti Oh ini enggak ini nyalain ini ada kipas angin jadi nyalain guna aduh 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 ini ketirin dulu nih contoh jadi pas tidak kekurangan ini benangnya ini kebetulan guna benangnya yang kemarin beli yang dekat jadi enggak enaknya biasanya guna kalangan yang zaman dulu benangnya mungkin tahu ya si a-a-w si a-a-as tuh jadi rada ini apa kurang nanti benar-benar tuh jadikan pas ya ya tuh ini jadi ini tuh garis badan maju 1,5 ya tuh jadinya gampang ya aku suka bermasalah di lengan karena cara laki-laki pasang lengannya kalau wanita tuh maju 1,5 badan lebih besar daripada belakang tuh patokan polanya teh pola depan yang merah lebih besar beda 2 cm dengan belakang ya ini pola dasar boleh dilihat di bunda juga ada yang sebelum-sebelumnya ya tadi herawati youtube karena bunda ini khusus tutorial ya tuh kan bagus ya lengan ini dikerut lengan penek karena ini kartikan jadi dalamnya lengan panjang jadi ini sampai sini nggak cukup tuh ini kan nanti lihat tuh ini nanti pakai lengan panjang ini yang punya anakku ya kalau bunda kan jadi kecil kayak di bunda kan nggak ada tuh ya dalamnya mau pakai lengan panjang jadi ini untuk kartikan dikerut karena cukup nggak cukup kayak ini lihat tuh ini kan buat anakku cuman ini lihat tuh pasang lengan ya kan nggak ada kerut emang kerut ya cukup lihat ya cukup cukup kan badan eh lengan maju ke depan ya tuh maju ke depan ya tuh ini dikerut jadi lebih 3 cm lah si lengan lebar lengannya ya ya bagus kan tidak bermasalah cepet kan biasanya aku suka selama bunda di lengan karena lengannya lengan sejajar kalau kan wanita itu nggak sejajar ya lengan wanita itu makanya bunda ngajarin makanya bunda ngajarin lengan wanita ini sebelah belum dijahit kenapa bunda ini ini baru sebelah kan biar cepat kalau se-e-e nanti kalau dikasih semua nanti pada bunda kelamaan tuh kan ya bagus kan ini lengan badan nggak ketarik tuh jadi yang ini tuh rada gelombang eh maksudnya rada tuh ini bagus kan karena diulur jadi lebih harus lebih ini kalau nggak lebih nanti ini mengkerut si lengan lengannya ya begitu ya say-say-say ikuti tutorial youtube ripandi ripandi ya ya dadah dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih